Ya baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya Kembali lagi di mata kuliah Indonesia Go Ni Hong Go Ni Hong Yaku ya Terjemahan Bahasa Indonesia ke Bahasa Jepang ya Di kemarin kita sudah melakukan UTS ya Kita sudah melalui setengah semester pertama ya Terima kasih banyak atas kerjasamanya ya Saya berharap mahasiswa bisa lebih terlibat lagi ya secara fisik dan mental Terlibat lagi secara fisik dan mental dengan materi-materi yang ada di perkuliahan ini Jadi di setengah semester kemarin kita sudah belajar menerjemahkan berbagai jenis kalimat ya Ada kalimat tunggal ya Ada kalimat kalau tunggal kan intinya sih relatif lebih mudah karena kejadiannya hanya satu ya Jadi perputaran alur penerjemahannya itu lebih mudah ya Terus kemarin di sebelum UTS juga Saya sudah sampaikan materi mengenai penerjemahan kalimat majemuk ya Kemarin majemuk setara ya Nanti mungkin ada majemuk bertingkat juga Terus saya ingatkan lagi bahwa penerjemahan itu bukan hanya mengandalkan kemampuan bahasa Jepang kalian saja ya Kemampuan pengetahuan bahasa Jepang ya Pengetahuan bahasa itu maksudnya kayak tata bahasa Ngerti tata bahasa atau enggak Terus pengetahuan mengenai kuasa kata Pengetahuan mengenai tata bahasa yang lain gitu Jadi bukan hanya itu juga perlu sih pengetahuan bahasa Hanya saja selain itu Kesadaran terhadap Apa namanya Bahasa ibu kita sendiri juga Sangat penting ya Jadi ketika kita tidak memahami Tidak sensitif terhadap bahasa Indonesia Yang ingin kita sampaikan Yang ingin kita terjemahkan Itu ya kadang berpengaruh juga ke hasil terjemahannya Kan kadang kita sebagai native bahasa Indonesia itu Kesadaran kita terhadap bahasa Indonesia yang kita pakai justru rendah ya Karena kita enggak ada pengetahuan yang terstruktur mengenai tata bahasa Atau kadang kita disuruh menjelaskan imbuhan me-kan Me-i gitu juga kan susah ya Jadi pengaruh dari kesadaran kita terhadap bahasa Indonesia juga cukup besar sih menurut saya Jadi sambil meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia ya Kita sedikit demi sedikit belajar Dan yang saya maksud sedikit demi sedikit ya Betulan begitu ya Literally Benar-benar slow step gitu Jadi susahnya belajar bahasa itu kadang kita tidak bisa merasakan hasilnya Hasil belajar kita udah sejauh mana sih gitu ya Paling ya dari tes, dari ujian, hasil ujian ya Itu pun bukan sebuah capaian mungkin ya Capaian sebuah tes yaudah tes dapet hasilnya berapa gitu nilainya ya Tapi belum bisa merasakan secara di badan kita itu kemampuan kita sejauh mana sih gitu ya Itu yang paling jadi kendala dalam belajar bahasa asing ya menurut saya Jadi Apa namanya Kita tidak bisa merasakan pencapaian secara langsung gitu kadang Karena pergerakannya itu sedikit-sedikit gitu ya Jadi wajar kalau misalnya udah lama belajar tanya-tanya udah Bahasa Jepang saya nggak maju-maju Padahal nggak begitu ya Sebenarnya dengan kita mengikuti kegiatan seperti ini perkuliahan itu Proses penguasaan bahasa asingnya itu tetap berjalan sebenarnya Walaupun belum terasa oleh kalian Oke sebelum saya lanjutkan lagi pembicaraan saya Kemarin kan kita udah UTS nih Nah saya pengen dengar ceritanya Apa kendalanya Terus barangkali ada yang Ternyata soal ujiannya di luar ekspektasi saya Sensei misalnya Barangkali ada cerita kayak gitu ya Boleh silahkan Nilainya udah saya keluarin belum ya Oh belum ya Nilainya belum saya keluarin sorry-sori Ya saya akan segera nilai ya Mohon maaf Jadi nggak bisa ini ya sebenarnya Tapi nggak apa-apa Nanti kalau nilainya sudah keluar Terus ada yang tidak bisa menerima nilai itu Itu tidak apa-apa Silahkan bisa ngobrol ke saya Nanti misalnya kan saya sebagai fasilitator itu Tidak bisa melihat usaha kalian secara keseluruhan gitu ya Yang saya bisa lihat kan hanya di atas kertas ya hasil ujian Jadi saya nggak tahu Apa hal yang terjadi di belakang layar gitu Jadi dengan ngobrol ya mengenai nilai Sensei saya tuh sebenarnya di belakang layar Susah payah loh Sensei kok hasilnya segini Nah untuk bisa ngobrol seperti itu ke saya Jangan takut Mukanya udah begini Kalau muka udah nggak bisa diatur-atur lagi Banyak yang bilang muka saya serem Tapi ya insya Allah Untuk masalah yang kuliah apa Tidak mencerminkan Tidak tercermin itu ya di muka saya Silahkan ada yang mau ngobrol dulu Boleh Mengenai kemarin kendala-kendalanya Dari Intan Izin mendengarkan sensei sedang bekerja Oke Sip Kasih Intan Apa Baedah Apa Baedah Oh itu bisa jadi Lirik lagu mungkin ya Apa Baedah Eh Apa Baedah Apaan sih Ada yang mau cerita? Atau lagi sibuk semua ya Oke oke Ya nggak apa-apa Kalau bisa nanti Kenapa? Erwin ya Eh siapa nih Oke Nanti akan ada pembahasan hasil terjemahannya Oh iya boleh Ya tapi kalau ada yang mau diceritain Nggak apa-apa Barangkali Berkaitan sama soal kemarin Paling itu sensei kemarin tuh yang Soal Apa ya Yang ayam goreng Ayam goreng Ayam goreng spesial itu ya Ayam goreng spesial ya Nah itu Saya sih Paling kemarin tuh Susahnya di spesialnya doang Oh Karena saya pikir Bahaya spesialnya Itu untuk Zuna Atau Hehehe Iya 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 Kan Itu banyak ya Apa arti dalam bahasa Jepang ya kan Bisa Toko Becuna Bisa juga Itu Spesial Spesial gitu ya Apa Katakananya Iya 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 Toko Becuna juga boleh sih Makasih Irwin Sama Ini balik Itu yang Bisa kan kita kan Yang didirikan oleh Bisa yang ada namanya Cuman kan kemarin kan Di Sama sensei kan Di perpanjang Apa ya kemarin Iya Oh Betul Didirikan oleh Apa gitu ya Saya juga pernah Belajar Ya Itu dia Wah Apa tuh Itu nih Nihonbe Itu Nihonji In Me Itu Nihonjin Oh Bengkosh Bengkoshimastai Ya Bengkoshita 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 Itu juga boleh sih Ya Oke Makasih Irwin Sip Sip Yang lain mungkin Bisa cerita Kayak Irwin Tadi boleh Mau curhat Juga boleh Oke ya Terus Saya juga Sebenarnya punya Ini sih Punya Keresahan 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 Ini Janganlah Cepat Berlalu Tapi Keresahan Harus cepat Berlalu Kalian juga Pasti punya Keresahan Silahkan Bisa Saling Ngobrol Keresahan Ada lagi Yang mau Ngobrol Baik Oke Kalau tidak ada Saya share Screen dulu Sebentar Oke Jadi Ini Ada Macem-macem Isinya ya Ada Keresahan Saya juga Disini Pertama Seperti Tadi ya Sudah saya Sampaikan Terima kasih Sekali Atas kerjasamanya Waktu pelaksanaan UTS ya Sudah bekerjasama Dengan baik Terima kasih Terus Nilai Belum Saya keluarkan Ternyata ya Mohon maaf Ini salah Belum 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 saya keluarkan Nanti Kalau Nanti setelah Nilainya keluar Kalau ada yang Mau Istilahnya Complain Ya itu Silahkan Bisa ngobrol Saya Terus Pada dasarnya Ini juga Terjemahan Kalian Sudah Sangat Baik Sekali Tapi Ini Ada Keresahan Ini Saya Belum Yakin Apakah Hasil Terjemahan Itu Dihasilkan Dari Proses Yang Ideal Atau Bukan Jadi Ada Keresahan Seperti Itu Jadi Karena Kenapa Begitu Karena Sudah Ada Mahasiswa Yang Menyampaikan Ke Saya Bahwa Mereka Menggunakan Google Translate Atau Deep Translator Ini Bukan Dari Kelas Ini Tapi Ada Di Kelas Higo Nigo Hong Yaku Yang Lain Jadi Ada Yang Seperti Itu Dan Saya Pikir Kemungkinan Seperti Itu Pasti Ada Sudah Saya Perhitungkan Dan Kalau Ada Mahasiswa Yang Bisa Cerita Kayak Gitu Saya Sangat Berterima Kasih Sekali Yang Terbuka Ya Saya Ngerjainnya Pake Google Translate Semua Itu Tidak Apa Silahkan Tidak Akan Mempengaruhi Penilaian Saya Sangat Menghargai Sekali Kalau Ada Yang Bisa Cerita Terbuka Seperti Itu Tidak Akan Saya Marahin Tenang Ya Paling Saya Mengajak Kalau Mengenai Google Translate Atau Deep Translator Ini Saya Tidak Pernah Melarang Boleh Kalian Menggunakan Hanya Saja Saya Akan Selalu Mengingatkan Bahwa Khususnya Untuk Mahasiswa Yang Baru Belajar Bahasa Jepang Yang Jam Terbang Belajarnya Masih 2 3 4 Tahun Gitu Itu Masih Kayaknya Belum Waktunya Gitu Belum Saatnya Menggunakan Aplikasi Tersebut Kenapa Begitu Karena Kalau Mau Pakai Itu Tidak Apa Tapi Untuk Supaya Bisa Apa Ya Jadi Harus Punya Kalau Mau Pakai Google Translate Atau Deep Translator Itu Harus Sudah Punya Kemampuan Untuk Menyesuaikan Bahasa Jadi Pengetahuan Bahasa Baik Bahasa Indonesia Maupun Bahasa Jepang Sudah Cukup Kalau Belum Cukup Itu Yang Dihawatirkan Akan Merusak Proses Penguasaan Bahasa Jepang Kalian Merusak Produktivitas Kalian Itu Yang Saya Khawatirkan Saya Selalu Cerewet Begini Saya Tidak Melarang Tapi Saya Cerewet Gitu Ya Tidak Melarang Gak Apa Tapi Usahakan Dihindari Itu Kontradiksi Kenapa Begitu Karena Saya Hanya Bisa Mengajak Karena Berharap Kalian Mengambil Keputusan Itu Untuk Diri Kalian Sendiri Memutuskan Apa Yang Baik Dan Apa Yang Enggak Dalam Proses Belajar Kalian Itu Diputuskan Sendiri Saya Berharap Kalian Bisa Begitu Kenapa Begitu Karena Ketika Kalian Bisa Memutuskan Sendiri Untuk Proses Belajar Kalian Itu Pasti Akan Berpengaruh Sangat Positif Ke Proses Kalian Menguasai Bahasa Asing Menguasai Apapun Pengetahuan Baru Kalau Sudah Punya Kemampuan Untuk Memutuskan Dalam Proses Apapun Dalam Proses Belajar Apapun Sama Kalau Kalian Sudah Punya Kemampuan Untuk Memutuskan Sesuatu Di Dalam Proses Belajar Itu Saya Mau Pakai Ini Untuk Belajar Misalnya Saya Memutuskan Untuk Tidak Menggunakan Google Translate Nah Keputusan Itu Apa Namanya Merupakan Sebuah Apa Ya Bukan Sekedar Keputusan Tapi Inisiasi Ketika Kalian Sudah Bisa Seperti Itu Kemampuan Kalian Belajar Secara Apa Yang Namanya Di Sisi Kognitif Itu Sudah Sudah Mungkin Sudah Lebih Matang Kemampuan Kognitif Itu Kemampuan Merencanakan Sesuatu Memprediksi Menganalisis Terus Merencanakan Saya Nanti Belajarnya Pakai Ini Pakai Ini Gitu Ya Itu Sisi Kognitifnya Kalau Misalnya Sisi Kognitifnya Gak Kuat Mau Belajar Apapun Susah Nanti Bisanya Cuma Nunggu Instruksi Ya Sensei Bila Bila Saya Ikutin Dah Gitu Nantinya Saya Gak Mau Kalian Jadi Orang Yang Seperti Itu Kalau Kalian Tidak Bisa Punya Keputusan Sendiri Kemampuan Mengerjakan Sendiri Berusaha Sendiri Kedepannya Nanti Susah Mau Kerja Dimanapun Susah Jadi Kadang Saya Juga Nemuin Ada Mahasiswa Yang Kenapa Ini Gak Diperbaiki Karena Saya Gak Dapat Instruksi Dari Sensei Gak Dibilangin Nah Itu Yang Paling Parahnya Begitu Jangan Sampai Kalian Bisa Jangan Sampai Seperti Itu Itu Komplikasi Jangan Sampai Begitu Makanya Keputusan Ini Saya Serahkan Kepada Kalian Mau Pakai Atau Enggak Gitu Kalaupun Pakai Di depan Mata Saya Saya Gak Bisa Membuktikan Kalian Pakai Itu Atau Enggak Gitu Kan Susah Walaupun Saya Juga Pakai Dan Saya Sudah Tahu Ritme Apa Bahasanya Gimana Gitu Tapi Tetap Saya Gak Punya Bukti Apa Buat Menuduh Kalian Pakai Kemarin Itu Makanya Saya Pertanyakan Ternyata Mereka Gak Kerjasama Tapi Mereka Pakai Aplikasi Yang Sama Gitu Itu Keresahan Saya Jadi Apa Namanya Saya Juga Saya Tahu Kalian Juga Sibuk Dalam Kondisi Yang Terbatas Itu Kalian Tetap Berusaha Itu Saya Sangat Hargai Terima Kasih Banyak Hanya Saja Kalau Ada Dari Kalian Yang Menggunakan Detail Slater Untuk Mengerjakan Tugas Dari Saya Mengejakan UTS Itu Waktu Kalian Sayang Sekali Kalian Kan Disini Buat Belajar Kalau Prosesnya Gitu Kalian Gak Berpikir Cuman Tahu Sekilas Cuman Tahu Bukan Menguasai Tapi Tahu Aja Kayak Misalnya Di Buaran Plaza Ada Hawk Band Cuman Tahu Gitu Cuman Tahu Aja Bukan Berarti Menguasai Sekedar Informasi Yang Lewat Kalimat Yang Kalian Terjemahkan Itu Lewat Begitu Aja Mungkin Ada Efeknya Tapi Saya Pikir Dari Awalnya Sudah Gak Produktif Jadi Kesananya Mungkin Saya Pikir Pengaruhnya Gak Bagus Dan Itu Sangat Bisa Damagenya Gak Ada Obatnya Damagenya Gak Ada Obatnya Guys Jadi Kalau Sudah Ketergantungan Sama Google Translate Itu Nanti Merusak Proses Penguasaan Bahasa Asiknya Gak Produktif Jadi Saya Mohon Maaf Kalau Cerebet Jadi Seperti Itu Jadi Saya Berharap Kalian Memutuskan Sendiri Saya Tidak Akan Gunakan Ini Kalau Mau Pakai Boleh Tapi Sekedar Konfirmasi Sekedar Konfirmasi Gak Apa Kalau Misalnya Kalian Sudah Punya Jam Belajar Yang Panjang 5 Tahun 6 Tahun Itu Paling Tidak Kalian Sudah Punya Kemampuan Kemampuan Untuk Menyesuaikan Bahasa Jadi Di saat Seperti Itulah Mungkin Penggunaan Google Translate Atau Deep Translator Ini Bisa Jadi Positif Saya Pakai Ketika Saya Harus Menghasilkan Terjemahan Dalam Waktu Yang Singkat Terjemahan Yang Banyak Dalam Waktu Yang Singkat Itu Saya Pakai Tapi Bukan Berarti Setelah Setelah Dapat Hasilnya Terus Saya Langsung Kumpulkan Begitu Saya Tentunya Saya Lihat Lagi Saya Review Lagi Pasti Ada Yang Aneh Gitu Ya Tuh Sedikit Gak Sedikit Banyak Keresahan Saya Terus Jadi Silahkan Nanti Kalau pun Saya Kasih Feedback Kalian Misalnya Kalian Ngerjain Pake Google Translate Pake Deep Translator Terus Saya Kasih Feedback Feedback Itu Buat Siapa Waktu Saya Kasih Feedback Juga Sayang Jadinya Feedback Itu Buat Saya Buat Mesin Kan Enggak Feedback Saya Sampaikan Ke Kalian Apakah Nanti Nyampein Ke Google Deep Translator Kan Enggak Jadi Banyak Yang Jadi Sayang Gitu Jadi Mohon Dipertimbangkan Keresahan Saya Ini Terus Jadi Ya itu Resikonya Tadi Kalau Bergantung Sama Itu Terus Sama Mesin Jadi Tidak Punya Kemampuan Ya Kayak Misalnya Misalnya Ibaratkan Semua Mie Instant Di Dunia Ini Jadi Lebih Praktis Lagi Misalnya Begitu Buka Langsung Jadi Mie Instant Ada Airnya Sudah Panas Misalnya Sudah Otomatis Dikerjakan Oleh Mesin Jadi Nanti Mungkin Kedepannya Kita Tidak Punya Kemampuan Bikin Mie 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 Kenapa Bilang Mie Dari E Mie Lata Kuliah Ini Juga Saya Selalu Mengingatkan Bahwa Saya Ini Tidak Lagi Lagi Ngajak Kalian Ngembangin Diri Bukan Saya Lagi Ngehakimin Kemampuan Bahasa Jepang Kalian Tidak Bukan Seperti Itu Saya Pengen Bawa Kelas Ini Kemurni Mengembangkan Diri Belajar Sedikit Sedikit Tidak Apa Jadi Apa Namanya Apa Si Ya Gitu Dah Pusing Pusing Saya Juga Tidak Begitu Ketat Sama Penilaian Semua Saya Berusaha Dengan Baik Jadi Saya Berusaha Memberikan Fasilitas Yang Memudahkan Kalian Untuk Belajar Tinggal Kaliannya Gimana Menggunakan Fasilitas Itu Jadi Berharap Dengan Kondisi Yang Saya Berikan Itu Fasilitas Itu Kalian Bisa Nyaman Belajar Mencoba Membangin Diri Dalam Hal Penerjemahan Ya Itu Sedikit Keresahan Saya Ada Yang Mau Berkomentar Dulu Atau Menyangkal Keresahan Saya Saya Tidak Pakai Itu Sensei Jangan Gitu Silahkan Atau Yang Mau Pengakuan Dosa Juga Boleh Bukan Dosa Maksudnya Cerita Saya Pakai Itu Kendalanya Gini Boleh Cerita Kayak Gitu Saya Tidak Akan Marah Silahkan Bisa Cerita Tidak Sepertinya Tidak Tidak Ada Yang Ingin Berkomentar Ini Sepertinya Saya Ada Kesalahan Teknis Saya Sebentar Saya Close Dulu Ini Sebentar Ya Baik Saya Tampilkan Lagi Mohon maaf Tadi Ada Sedikit Trouble Kalau Tidak Ada Ini Tidak Ada Komentar Lagi Saya Lanjutkan Dengan Membahas Hasil Terjemahan UTS Kemarin Jadi Ini Sedikit Yang Saya Tampilkan Tidak Banyak Yang Saya Tampilkan Hasil Terjemah Karena Kalau Ditampilkan Semua Nanti Apa Namanya Jadi Banyak Panjang Jadi Ada Sepuluh Hasil Terjemahan Yang Saya Sampaikan Disini Yang Sebagai Perwakilan Jangan Khawatir Saya Tidak Sebut Namanya Jadi Kita Bahas Satu-satu Misalnya Yang Pertama Di Soalnya Itu Sebenarnya Saya Usahakan Mengadopsi Dari Yang Sudah Pernah Dikeluarkan Tapi Tidak Begitu Tidak Sama Banget Saya Modifikasi Supaya Lebih Menguji Menguji Sejauh Mana Pengertian Kalian Terhadap Materi Materi Yang Sudah Disampaikan Sebelumnya Kadang Ada Yang Saya Gabung Gabung Jadi Kalimat Majemuk Ada Yang Masih Kalimat Tunggal Tapi Saya Beri Keterangan Misalnya Dia Pergi Ke Jepang Dengan Penerbangan Paling Awal Di Hari Itu Sebenarnya Kalimat Intinya Adalah Dia Pergi Ke Jepang Jadi Dengan Penerbangan Yang Paling Awal Di Hari Itu Sebenarnya Tambahan Keterangan Terhadap Berupa Instrumen Yang Digunakan Atau Alat Yang Digunakan Untuk Pergi Disini Sudah Banyak Sekali Penerbangan Yang Sangat Baik Terima Kasih Banyak Terus Yang Paling Diperhatikan Adalah Di Hari Itu Berarti Ini Sudah Lampau Jadi Itu Yang Harus Diperhatikan Bahwa Dia Pergi Ke Jepang Dengan Penerbangan Yang Paling Awal Di Hari Itu Berarti Kejadian Sudah Terjadi Dan Itu Harus Dicerminkan Ke Bahasa Jepang Berupa Merubah Bentuk Kata Kerjanya Menjadi Bentuk Lampau Iki Mashta Jadi Kalau Masih Ada Yang Pake Bentuk Ini Mungkin Agak Sulit Untuk Diterima Terus Misalnya Keterangannya Dengan Penerbangan Yang Paling Awal Di Hari Itu Jadi Mungkin Bisa Setelah Karewa Juga Boleh Terus Yang Paling Diperhatikan Mungkin Ini Penerbangan Penerbangan Ini Ada Yang Menerjemahkan Hikoki Itu Ya Gak Apa Si Sebenarnya Masih Nyambung Hanya Saja Ada Yang Sudah Baik Sekali Misalnya Ini Bing Atau Furaito Juga Oke Menurut Saya Jadi Penerbangan Itu Bisa Dihartikan Menjadi Bing Seperti Ini Atau Furaito Hikoki Juga Gak Apa Masih Nyambung Tapi Hikoki Itu Merujuk Ke Bentuk Pesawat Terbang Itu Bukan Ke Jasanya Kalau Penerbangan Itu Kegiatannya Jasanya Seperti Itu Terus Yang Paling Awal Yang Paling Ada Ichibang Atau Ada Yang Pake Motomo Itu Dua Oke Hanya Saja Bedanya Kalau Motomo Lebih Formal Dibanding Ichibang Ichibang Bahasa Sehari Hari Sonohino Motomo Atau Ichibang Hayai Awal Ichibang Saisho Juga Boleh Ichibang Hayai Bingde Seperti itu Kira-kira Gambarannya Jadi Itu Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Untuk Yang nomor Satu Terus Ini Agak Random Urutannya Yang kedua Kemarin Waktu dia Masuk rumah sakit Saya Sedang Ada Di kantor Ini Juga Kemarin Jadi Ini Perlu Dicerminkan Ke Bahasa Jepang Dengan Merubah Apa Namanya Verbanya Menjadi Bentuk Lampau Jadi Ini Sudah Baik Sekali Ada Yang Imasta Jadi Mohon Diperhatikan Kadang Kesadaran Untuk Merubah Oh Saya Perlu Merubah Bentuk Kata Kerjanya Menjadi Bentuk Lampau Kesadaran Itu Kadang Ada Kadang Tidak Ada Maksudnya Tidak Ada Itu Bukan Berarti Tidak Menyadari Tapi Belum Bisa Memperhatikan Itu Ada Yang Luput Jadi Kalau Kita Baru Belajar Sesuatu Itu Sama Sebenarnya Misalnya Baru Belajar Masak Kan Pasti Ada Yang Lupa Stepnya Lupa Masukin Merica Misalnya Kan Ada Begitu Itu Wajar Tapi Bukan Berarti Kalian Tidak Paham Ditegaskan Kalian Nerjemah Ini Salah Itu Bukan Berarti Kalian Tidak Tau Bukan Berarti Kalian Tidak Ngerti Cuman Karena Baru Belajar Jadi Hal Yang Diperhatikan Yang Bisa Kalian Perhatikan Itu Sedikit Terbatas Cara Supaya Meminimalisir Itu Gimana Ya Udah Menerima Aja Ternyata Ada feedback Kayak Gini Lain Kali Saya Harus Lebih Waspada Lagi Begitu Nyoba Lagi Sama Kayak Masak Kali Ini Lupa Masukin Merica Minggu Depan Lupa Masukin Lengkuas Misalnya Tapi Merica Masuk Jadi Kayak Gitu Terus Latihan Setelah Lama Latihan Masakan Akhirnya Bisa Masukin Semua Bahan Dengan Baik Dan Dengan Proporsi Yang Sesuai Sama Kayak Gitu Jadi Kalau Kalian Menerjemahkan Sesuatu Agak Beda Tata Bahasanya Itu Gak Gak Bukan Masalah Tapi Masalahnya Adalah Ketika Kalian Tidak Melakukan Apa-apa Terhadap Kesalahan Itu Tidak Memperhatikan Atau Hasil Terjemahannya Bukan Hasil Pemikiran Kalian Itu Udah Repot Itu Jadi Semoga Gak Ada Yang Seperti Terus Kemarin Masuk Rumah Sakit Sebenarnya Ini Dalam Bahasa Jepang Itu Bisa Disatukan Dalam Satu Verba Ada Namanya Nyuingsuru Itu Sudah Artinya Masuk Rumah Sakit Jadi Gak Perlu Bioing Nyuingsuru Itu Gak Perlu Karena Jadi Dua Gitu Gak Perlu Seperti Itu Jadi Kalau Mau Pakai Nyuing 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 Shimas Nyuing Shatoki Gitu Kalau Mau Pakai Bioing Juga Boleh Bioing Hairu Itu Boleh Salah Satu Aja Jangan Bioing Ini Nyuing Suru Jangan Ingnya Kan Ada Ingnya Double Jadinya Terus Saya Sedang Ada Di Kantor Berarti Kan Apa Namanya Waktu Dia Masuk Rumah Sakit Berarti Dia Sudah Masuk Kalau Sudah Masuk Berarti Harus Diekspresikan Dalam Bentuk Yang Sudah Selesai Pekerja Yaitu Bentuk Lampau Nyuing Shimashita Nyuing Shitatoki Watashiwa Ofisuni Imashita Ini Kantor Juga Nanti Saya Bicarakan Imashita Nah Kalau Misalnya Ada Yang Menerjemahkan Nyuing Surutoki Dalam Bahasa Jepang Itu Belum Terjadi Apa-apa Belum Masuk Jadi Itu Yang Harus Diperhatikan Jadi Kalau Kalian Bilang Karega Nyuing Surutoki Itu Artinya Jadi Ketika Dia Mau Masuk Rumah Sakit Saya Ada Di Kantor Jadi Dia Belum Masuk Tapi Yang Kita Terjemahkan Dia Sudah Masuk Dalam Konteks Seperti Itu Jadi Itu Yang Perlu Diperhatikan Terus Selanjutnya Kantor Juga Sama Kantor Ketika Diterjemahkan Dalam Bahasa Jepang Memang Itu Merujuk Ke Ruang Yang Ada Di Belakang Saya Sekarang Kantor Jimusho Ofis Itu Oke Hanya Saja Dalam Penggunaannya Orang Indonesia Kadang Oke Saya Lanjutkan Jadi Kantor Tadi Jadi Artinya Memang Ada Artinya Ofis Atau Jimusho Itu Boleh Hanya Saja Ketika Orang Indonesia Menggunakan Kata Kantor Kantor Itu Dalam Bahasa Jepang Ada Juga Yang Merujuk Ke Makna Perusahaan Secara Secara Keseluruhan Jadi Misalnya Eh Lu Ke Kantor Enggak hari Ini Ke Kantor Itu Kan Maksudnya Memang Menuju Ke Ruangan Kantor Itu Tapi Kadang Orang Indonesia Ada Yang Menggunakan Kantor Itu Untuk Merujuk Ke Perusahaan Lu Masuk Kantor Gak Masuk Kantor Gak Ngantor Gak 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 Ngantor Dulu Hari Ini Nah Dalam Konteks Itu Orang Jepang Gak Bilang Watashi Wakyu Jimushu Ni Ikanai Des Itu Gak Bilang Begitu Ofis Ni Ikanai Des Jadi Bilang Itu Kaisa 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 Ni Ikimasu Itu Ngantor Itu Kaisa Ni Ikuk Koto Des Jadi Ada Kondisi Penggunaan Kata Kantor Dalam Bahasa Indonesia Kan Kita Kadang Makenya Random Kantor Itu Dengan Pengertian Kita Sendiri Sebenarnya Ada Juga Yang Seperti Itu Artinya Kantor Itu Merujuk Ke Perusahaan Secara Keseluruhan Dalam Bahasa Jepang Lebih Diterjemahkan Ke Kaisa Jadi Kino Karega Nyuing Shitatoki Watashiwa Kaisa Seperti itu Juga Oke Oke Memang Ada Makna Kantor Seperti itu Merujuk Ke Secara Fisik Ini kantor Ruangan Kantor Tapi Untuk Kantor Yang Merujuk Ke Sebuah Perusahaan Itu Namanya Kaisa Orang Jepang Bilangnya Begitu Oke Itu Yang Perlu Diperhatikan Sebentar Terus Kita Lanjutkan Dulu Hari Hari Jumat Minggu Lalu Saya Mampir Ke Tokonya Sebelum Pulang Ini Juga Hari Jumat Minggu Lalu Senshu No Kinyobi Jadi Ini Juga Harus Dicerminkan Ke Bahasa Jepang Jadi Bentuk Lampau Ini Kan Kata Kerjanya Berarti Kata Kerja Mampir Ini Dalam Bentuk Lampau Tapi Disini Sudah Baik Semua Tapi Ada Yang Masih Dalam Bentuk Tachiyoru Itu Belum Terjadi Apa-apa Dalam Bahasa Jepang Jadi Mampir Sudah Baik Sekali Menerjemah Tachiyoru Ada Juga Yoru Yorimashita Mampir Mampir Itu Yorimashita Atau Yoru Yorunya Itu Yang Ini Atau Tachiyoru Juga Boleh Di Luar Ini Ada Juga Yang Menggunakan Kata Mairu Ada Juga Kata Ini Ikimashita Ini Sebenernya Kalau Mairu Ini Udah Jauh Sebenernya Kalau Mairu Itu Datang Indonesia Karena Mairu Mashta Saya Datang Dari Indonesia Saya Berasal Dari Indonesia Begitu Ini Penggunanya Udah Menjauh Dari Konteks Yang Ingin Disampaikan Mampir Nah Ini Ikimashita Sebenernya Sebenernya Sama Yang Terjadi Fakta Yang Terjadi Di Kalimat Ini Sama Sebenernya Pergi Kesitu Pergi Ke Apa Namanya Pergi Ke Tokonya Tapi Ketika Kita Mau Fokus Lagi Yang Dilakukan Oleh Si Saya Ini Itu Sebenernya Bukan Pergi Kesitu Tapi Mampir Mampir Dan Pergi Itu Sebenernya Bukan Hal Yang Sama Mampir Itu Ada Tujuan Utamanya Kemana Saya Agak Melenceng Sedikit Dari Tujuan Utama Itu Sebentar Terus Ketujuan Saya Lagi Beda Dengan Pergi Jadi Kadang Perbedaan Seperti Ini Terlihat Sepele Tapi Ini Akan Menjadi Masalah Besar Ketika Kalian Menerjemahkan Di Konteks Yang Lebih Besar Lagi Seperti Yang Tanggungjawab Besar Kayak Di Perusahaan Kesalahan Ya Mungkin Dibilang Minor Ini Tidak Bisa Dibilang Kesalahan Minor Kalau Konteksnya Sudah Di Secara Profesional Hati Hati Jadi Makanya Dari Sekarang Kita Harus Berusaha Menyampaikan Pesannya Dengan Sejujur Mungkin Untuk Menghindari Resiko Yang Tidak Ingin Kita Harapkan Bukan Berarti Saya Mau Ini Salah Bukan Tapi Kalau Begini Nanti Ada Salah Paham Bukan Masalah Bahasa Yang mana Yang sesuai Bukan Tapi Sudah Di Luar Itu Sudah Jauh Dari Itu Ini Nanti Salah Paham Masalahnya Kalau Sudah Salah Paham Repot Ribet Kita Lanjutkan Budi Berangkat Ke Sekolah Disini Sudah Baik Berangkat Ini Mungkin Ada Yang Menerjemahkan Syupat Seseru Tapi Tidak Ada Sudah Baik Sekali Iki Masta Budi Berangkat Sekolah Sebelum Ibu Sebelum Ibu Berangkat Ke Kantor Ini Berarti Haha Ga Gitu Ya Okah Sang Ga Kaisa Ini Juga Kaisa Ini Kaisa Ni Ikumai Budi Sang Wa Gakko Ni Ikimashita Budi Sang Jangan Lupa Sang Zuke Budi Sang Okah Sang Budi Sang Jangan Lupa Juga Tapi Begini Juga Apa Budi Wa Ha Ya Gak Ini Pake Ha Ya Juga Oke Ini Oke Itu yang Perlu Diperhatikan Terus Yang Selanjutnya Ini Banyak Pohon Tumbang Udah Azan 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 Aduh Udah Azan Aduh 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 Kita break Dulu Dah Boleh Kayak Gitu Balik Lagi Jam Berapa Online Lagi Jam 16 15 Jam 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 Oke Oke Baik Kita break Dulu Kita nanti Jam 6 Kita sambung Lagi Baik Saya lanjutkan Selanjutnya Ini Banyak Pohon Yang Tumbang Nah Ini Pohon Yang Tumbang Ini Ada Yang Sudah Rata Sudah Oke Sita Tau Re Mas Tau ini juga tadi malam jadi harus dicerminkan juga dalam bentuk lampau, ini sudah baik sekali semua sudah oke sudah baik masalahnya ini ada disini tumbangnya itu disini ada yang pakai ochiru juga rata-rata sih pakai taoreru kalau taoreru itu ya memang tumbang jadi tumbang itu kan prosesnya gini sesuatu yang tinggi terus jatuh tumbang kalau ochiru itu biasanya dari atas jatuh ke bawah jatuh plek itu ochiru seperti itu biasanya kalau pohon itu kan bukan ochiru tapi taoreru oke jadi silahkan diperhatikan terus topan juga ini sudah banyak yang mengartikannya sudah benar ada juga yang pakai hariken hariken juga gak salah sih sebenarnya tapi mungkin kalau secara rinci lagi secara keilmuan mungkin ada bedanya taifu sama hariken ya saya juga gak paham sih seperti itu terus tadi malam tadi malam juga sudah baik menerjemahkan ya ada saku bang saku ya tapi ini ada yang pakai kino ya kino itu kan sebenarnya kemarin jadi kalau mau pakai kino ya boleh tapi kino no yoru gitu ya seperti itu kira-kira seperti itu terus nah ini yang panjang mungkin yang kalian mungkin agak kaget melihat ini ya oke vaksin untuk virus corona telah ditemukan nah telah ditemukan ini berarti ada yang menemukan jadi ini bisa dipastikan bentuk lampau eh bentuk lampau bentuk pasif ya haken sare mashta sebenarnya ya haken sare du kalau haken shimashita berarti menemukan ya terus ini ada juga yang pakai mitzukari mashta nah mitzukari mashta ini sama sih artinya ditemukan ya tapi proses sebelumnya itu beda gitu mitzukari mashta itu sebenarnya mencari sesuatu yang sudah ada biasanya begitu ya tapi kalau ditemukannya itu haken sare du itu mengembangkan sesuatu dari yang tidak ada jadi ada gitu ya itu prosesnya yang beda ya jadi kalau terus verba sebelumnya juga beda jadi kalau haken sare mashta itu kan ditemukan nah proses sebelumnya itu adalah proses berusaha menemukan kan proses berusaha menemukan itu haken suru gitu ya atau kaihatsu suru gitu jadi setelah ditemukan berarti haken sare mashta nah kalau mitzukaru itu proses sebelumnya adalah mencari ya mitzukeru gitu ya jadi ada perbedaan disitu memang artinya sih sama ya mitzukaru ya terus haken sare ru itu ditemukan hanya saja ada perbedaan latar belakang ya latar belakang kegiatannya gitu mohon diperhatikan terus vaksin ini dikembangkan oleh salah satu universitas di Indonesia nah ini ada awalan di dan ada oleh ya berarti ini sudah bisa dipastikan ini bentuk pasif ya jadi kembangkan ini juga sudah baik semua kaihatsu ya jadi kaihatsu sare mashta begitu di akhirnya ya kono waksin wa gitu kono ini eh itu ya kono sono waksin wa yukariha o memanfaatkan riyoshite gitu ya jadi riyo ini paling bagus ya memanfaatkan riyoshuru ya disini ada kanji menggunakan dan ada kanji menggunakan keuntungan dari sesuatu gitu ya makanya lebih pas gitu mau pake tsukau juga boleh sih tsukate gitu ya gapapa ee yukariha wo riyoshite ee indonesia no daigaku no hitotsu niyote kaihatsu sare mashta begitu ya jadi ke belakang ini dari belakang ke depan gitu ya oke sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu silahkan ada 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 oke sepertinya tidak ada pertanyaan baik saya lanjutkan ya oke terus ee nah ini selanjutnya tadi Erwin sampaikan ya urus dawa pesada didirikan pada tahun oleh ini ininya ya yang susah ya jadi ini keterangannya keterangannya ya intinya kan universus dawa pesada didirikan oleh orang Indonesia begitu ya indonesia jinyote gitu ya indonesia jinyote sengkyu hyaku hachiju rokunen ni setsuritsu ya setsuritsu oke nih setsuritsu sare mashta sudah baik sekali ya nah selanjutnya tinggal menerjemahkan yang bagian ini ya yang oleh orang Indonesia yang pernah belajar di Jepang belajar di Jepang berarti belajar di luar negeri ya itu bahasa Jepangnya ryugaku ini sudah ada yang menerjemahkan dengan ryugaku sudah baik sekali ya Nihon ni ryugaku shita koto no aru ya karena pernah ya karena untuk menggambarkan pengalaman itu mengekspresikan pengalaman kan kita bisa pakai bentuk ta koto ga aru gitu ya Nihon ni ryugaku shita koto no aru koto ga aru indonesia jinyote begitu ya atau bisa juga Nihon ni ryugaku shita koto ga aru indonesia jinyote gitu ya itu juga bisa ya jadi bisa juga pakai be cya surat ya bisa juga pakai be cya surat atau juga ada yang pakai manabu ya ya gak apa-apa ini juga Nihon de mananda koto ga aru Indonesia Juniote Terus Ini juga ada Tate Rare Master Juga boleh sih Ya boleh Tate Rare itu secara Physically dibangun Secara physical Tate Rare didirikan dari Temboknya Pake batang disusun Tate Rare itu begitu Kalau Setsuritsu Sareru itu ya Selain Bangunannya didirikan Tapi secara institusional juga didirikan Jadi ada Hal yang lain yang terlibat disitu Jadi bukan hanya fisiknya saja yang dibangun Tapi di dalamnya Organisasi di dalamnya juga dibangun Nah disini ada yang pake Sundeita Nah ini udah melenceng jauh ya Ini kan sumu itu kan artinya Tinggal ya jadi sudah beda Ini beresiko sekali Mohon diperhatikan ya Jadi sudah melenceng Sudah Itu menyalahi Identitas unsada nanti ya Bukan seperti itu Identitas unsada Nanti ada yang marah Ya Mohon diperhatikan Jadi walaupun Beda sedikit itu Kadang ya jadi masalah Jadi silahkan hati-hati ya Kayak tadi misalnya Syupatsusuru sama Iku Kan sama aja Sensei berangkat Iya sih Iya bener Kayak tadi juga yang Tadi apa sih Apa itu tadi ya Mampir ya Tatsuyoru sama Iku Kan sama aja pergi ke toko itu Sensei Iya bener Gak salah Kalau disini Disini di kuliah ini Boleh aja kayak gitu Gak apa-apa Hanya saja Ada resikonya Kalau di luar sana Gitu Ya Kalau kita tidak Menyampaikan pesan Dengan baik Dengan benar Gitu Nah ini juga Yang jadi Dipertanyakan tadi ya Sama Erwin Yang ayam goreng Yes Oke Restoran itu menyediakan Ayam goreng yang spesial Sebenarnya pakai toko Betsuna gitu ya Itu juga gak apa-apa Terus disini kalian juga Sudah menerjemahkan Menyediakannya itu Dengan tekyosuru ya Udah sangat baik sekali Menurut saya Mantap ya Hanya saja ya itu Kekhawatiran saya Keresahan saya Keresahan saya Adalah Kalian dapetnya dari mana Gitu kan Kalau dapetnya Dari usaha sendiri Lihat web lio Lihat kamus fisik Itu oke ya Terus ada Researchnya dulu Membandingkan Ini sama ini Menyediakan yang ini Sama ini gitu ya Itu oke Tapi kalau dapetnya Instan Nah itu bermasalah Sebenarnya Tapi saya Gak bisa menilai itu Gitu loh Ya Seandainya ada ya Apa Hal aplikasi yang bisa Melihat Proses kalian bekerja Itu Membantu sekali Tapi ya gak bisa Ya Jadi itu Sekedar Dugaan aja Kalau saya salah Silahkan Disangkal ya Saya Kerja sendiri Sampai Gitu Nah kalau gak ada yang Menyangkal Apakah dugaan saya Benar Kalau dugaan saya Benar Nah Mohonlah Diperbaiki Sayang Waktunya Disini kalian Bisa belajar dari Nol Boleh Berantakan juga Gak apa-apa Tapi dapet feedbacknya Buat kita Gitu loh Bukan Bukan buat Kalau Ini dari Mesin ya Feedbacknya Buat siapa Itu yang bikin Saya sedih Gitu Bukan Yang muncul itu Perasaannya sedih Bukan marah Sama kalian Kok kalian Melakukan itu Bukan Gak ada perasaan Marah Sama kalian Itu usaha Yang kalian lakukan Untuk menyelesaikan Sebuah masalah Hanya saja Harus Lebih bijak sana Kedepannya Gitu Kalian udah bayar Mahal-mahal Buat kuliah Cuman buat Cuman buat Pake google translate Doang ya Kalau gitu ya Gak perlu kesini Gitu loh Itu yang Yang kadang saya pikir Sedihnya tuh disitu Sedihnya tuh disitu Itu dilema ya Sebagai pengajar Penerjemahan Kayak gini Itu dilema banget Pokoknya saya menyediakan Fasilitas yang Dimana kalian tuh bisa Belajar dengan tenang Menerjemahkan Dengan tenang Apa yang kalian mampu Silahkan keluarkan Gak perlu takut Gak perlu takut Disalahin Karena Kita tidak menyalahkan Siapa-siapa Jadi kita mencoba Berkembang Bersama Gitu ya Dan saya Percaya Bahwa itu masih bisa Gitu loh Saya masih Percaya bahwa Pendidikan yang murni Itu masih bisa dilaksanakan Tanpa Memperdulikan nilai Atau apa Mau A Saya bisa kasih semua A Gak apa Serius Ya tapi Ya itu tadi Kembali lagi Apakah dengan nilai itu Kalian sudah cukup puas Ya sensei Saya sudah puas Ya itu sudah susah Kalau begitu Ya itu Itu keresahan saya Oke kita lanjutkan Ya Mohon maaf Kalau banyak Tau siahnya Dia seperti pendiam Dia tidak banyak bicara Dan selalu makan siang sendiri Ya Dia sepertinya pendiam Jadi ada Sepertinya ya No yoda Atau no Mitai da Itu bisa pakai Dua-duanya Pendiamnya ini bisa macam-macam Misalnya Otona shi shito Atau Shizuka na shito Atau Apa lagi Kayaknya dua itu Ada yang lain mungkin Karewa Shizuka na Hito no yoda Kalau pendiam kan Orang yang diam Jadi jangan lupa Pendiam itu Sebenarnya orang yang Orang yang suka diam Bukan Jadi bukan Merujuk ke sifat Ini juga Bergantung sama Nah ini Karewa Shizuka Na yoda Nah ini Ini berarti Orang yang menerjemahkan ini Saya hapus dulu Orang yang menerjemahkan ini Dia tidak punya Kesadaran bahwa Pendiam itu adalah Orang yang diam Jadi kalau dalam Bahasa Jepang harus Shizuka na Hito no yoda Harus diterjemahkan Seperti itu Jadi bukan masalah Kemampuan Bahasa Jepangnya Disini sudah terbukti ya Jadi kemampuan Atau kesadaran kita Terhadap bahasa Indonesia kita sendiri Terus ada yang pakai Kamoshirenai Nah ini kan artinya Mungkin ya Agak beda Sebenarnya Karewa Otonashi Hito Mitaida Itu oke Terus Dia tidak banyak bicara Dan selalu makan Siang sendiri Ada yang seperti ini Karewa Amari Hanasanai Hitori de tsune ni Chushoku wo tori mas Ini Mengambil Mengkonsumsi Makan siang Ini gak salah Cuman Yang menerjemahkan ini Paham gak dia ini Chushoku wo toru itu apa Bisa gak bikin kalimat Pakai ini Itu masalahnya Kalau ini Gak ada salah Gak ada yang salah Chushoku wo toru itu oke Secara gramatikal Gak salah Hiro gohan wo taberu Ini lebih terjangkau Bahasa jepangnya Lebih mudah kita pahami Tapi Chushoku wo toru Ini Kembalikan lagi Ke orang yang menerjemahkan Dia benar gak Mengerti itu Padahal Yang saya minta Gak Chushoku wo toru Tapi makan siang sendiri Makan siang sendiri Ya Ittsumo Hitori de Hiro gohan wo Tabete iru Selalu Tabete iru Ini sudah ada yang menerjemahkan Dengan baik Tidak banyak bicara Ini kan ada sambung Disini Di sebelah sini ada Dan Nah itu Diterjemahkannya Ada yang pakai ini Hana sana ide Ada yang pakai Mana lagi Hana Eh Hana Hana Sazu Ada juga yang kayak gitu Hana Sazu Nah ini nih Hana Sazu Ini kan sebenarnya Hana Sazu Hana Sana Itu Jangan Bicara Kan Hana Sana I De Kudasai Kan Gitu Hana Sana I De Jangan Bicara Gitu Jadi bukan Bentuk Sambung Kalau mau Bentuk Sambung Pakai Bentuk Te Hana Sana Kute Gitu Kale Wa Amari Hana Sana Kute Ittsumo Hitori De Hiro Gitu Amari Imaseng Nah Imaseng Ini Harusnya Ada yang Apa yang Diucapkan Kalau Iyu Itu kan Mengucapkan Mengatakan Mengatakan Apa Nanimo Imaseng Misalkan Nanimo Imaseng Ada Sesuatunya Di depannya Jadi gak Bisa dipakai Secara Mandiri Seperti Ini Amari Imaseng Nanyo Imaska Monogoto Amari Imaseng Itu gak Apa Kayak Gitu Ya Ada yang Dibalik Juga Hirogo Hang No Toki Ittsumo Hitori De Zenzeng Shabere Nah Ini Disatukan Tapi Dikompaktkan Gitu Disatukan Tapi Akhirnya Jadi Apa Namanya Maknanya Jadi Bingung Hitori Hitori Jadi Kalau Mau Kare Wa Amari Hanasanakute Ya Ittsumo Hitori De Gohan Hiru Gohan O Tabete Iro Seperti Itu Tapi Yang Gak Menutup Kemungkinan Yang Lain Juga Bisa Hanasanai Si Nah Ini Oke Hanasanai Si Ini Juga Gak Apa Ya Ini Hanasanai Si Gitu Ya Itu Ini Juga Oke Ittsumo Hitori De Hiro Gohan Tabete Ini Juga Oke Jadi Gak Masalah Hanya Saja Ini Kare Shizuka Ya Mungkin Kare Shizuka Kare Shizuka Nah Shito Lebih Begitu Ya Harus Ya Terus Yang Terakhir Ini Dokumen Itu Sudah Diperiksa Oleh Pak Tanaka Dan Akan Dikirim Besok Pagi Sebenarnya Ini Ada Unsur Apa Namanya Diperiksa Oleh Tanaka Ini Unsur Pasif Kuat Ada Oleh Di Jadi Tanaka Sani Cek Sareru Itu Sebenarnya Oke Hanya Saja Dalam Hal Ini Tergantung Si Sayanya Ini Menerima Pemeriksaan Ini Sebagai Anugerah Atau Musibah Kalau Sebagai Anugerah Itu Lebih Cenderung Diterjemahkan Jadi Cekushite Morate Tanaka Sani Cekushite Morate Astana Ashtano 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 Okurimas Dikirim Sebenarnya Saya Kiri Begitu Bukan Kalau Menurut saya Disini Bukan Bentuk Pasif Jadi Kenapa Bukan Bentuk Pasif Karena Kalau Dijadikan Bentuk Pasif Seperti Ini Astano Ashtano Okurare Mas Itu Agak Mungkin Konteksnya Agak Ganjil Tergantung Bisa Juga Pake Yang Ini Tapi Ada Konteks Khusus Misalnya Bicarakan Sebagai Bentuk Hormat Bentuk Honorifix Itu Masih Bisa Okurare Mas Bentuk Sopan Ada yang Bentuk Seperti Gitu Tapi Sebenarnya Cukup Dengan Astano Asha Okurimas Begitu Sudah Cukup Gitu Ya Sudah Itu Saja Dari Saya Hari Ini Silahkan Ada yang Mau Bertanya Atau Berkomentar Boleh Saya Tutup Dulu Atau Jangan Barangkali Ada yang Mau Tanya Silahkan Ada yang Mau Pengakuan Dosa Saya Pake Google Translate Sensei Ampun Gitu Enggak Gak 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 Saya Marah Sampai 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 Sebentar Oke Ya Yang Pake Google Translate Bisa Acungkan Tangan Atau Pake Deep Translator Silahkan Ada Yang Pake Gak Apa-apa Saya Gak 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 Marah Dan Tidak Akan Mempengaruhi Hasil Penilaian Ada Gak Ada Semua Pake Apa Boleh Cerita Gak Halo Jadi Kalau Bisa Ada Sudut Pandang Dari Kalian Juga Jadi Jangan Biarkan Saya Menghakimi Kalian Kalian Bela Diri Juga Maksudnya Itu kan Saya Bukan Menilai Baru Asumsi Ya Silahkan Ya Silahkan Ini Apa Namanya Saya Masih Bingung Yang Ini Yang Newing Shita Sama Newing Shuru Oh Oke Apa Namanya Kadang Kalau Tabeta Berarti Kediatan Sudah Selesai Takutnya Saya Pakai Newing Shita Itu Apa Jangan Sudah Sudah Selesai Sudah 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 Rumah Sakit Sudah 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 Terima kasih Terima kasih Huda Sang Makasih Mas Huda Jadi Kalau Newing Shuru Itu Sebenarnya Proses Masuk Ke Rumah Sakit Untuk Keluarnya Kan Ada Tai In Suru Jadi Proses Masuk Rumah Sakit Sudah Selesai Jadi Belum Newing Shimashita Itu Belum Tidak Bisa Menggambarkan Bahwa Ada Kemungkinan Si Orangnya Sudah Keluar Rumah Sakit Nggak 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 Ada Karena Lawannya Newing Shuru Ada Tai In Shuru Gitu Jadi Tidak Ada Nuansa Kalau Misalnya Saya terjemahkan Jadi New Shuta Ada Kemungkinan Orangnya Sudah Keluar Nggak Ada Karena Newing Suru New 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 Masuk New New Masuk 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 Yang terjadi Gitu Ya Gimana Mas Halo Ya Sensei Mungkin Halo Kedengeran 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 Iya Mas Ya Mungkin Ini Apa Namanya Kebiasaan Kadang Sering Artikan Contohnya Misalkan Kekongsi Mashta Dan lain Lain Itu kan Itu kan Bisa Diartikan Kalau Misalkan Kekongsi Mashta Itu Bisa Diartikan Sudah Menikah Juga Bisa Diartikan Itu Betul Mungkin Sudah Selesai Bisa Rikong Betul Mungkin Kebawa Ke situ Jadi Rada Bingung Itu Bisa Berbeda New Simashta Sama Kekong Simashta Itu Bisa Berbeda Karena Verba New Suru Dan Verba Kekong Suru Itu Sifatnya Beda Sifat Kegiatan Itu Beda Jadi Sulit Untuk Menyamakan Itu Jadi Wajar Kalau Misalnya Hudasang Punya Kebingungan Seperti Itu Gak Apa Saya Juga Dulu Mengalami Seperti Itu Tapi Memang Masalahnya Itu Ada Di Karakteristik Masing-masing Verbanya Jadi Kita Gak Bisa Menyamakan Semua Kadang Harus Harus Melihat Dulu Ini Verbanya Apa Dan Sulit Untuk Mengidentifikasi Jenis Karakteristik Verbanya Itu Memang Sulit Jadi Inputnya Gimana Kita caranya Supaya Tau Ya Lewat Kayak Gini Ngobrol Sekarang Jadi Hudasang Tau Sifatnya Kekong Srimasta Dan Newing Srimasta Itu Newing Suru Dan Kekong Surunya Memang Udah Beda Jadi Ketika Dia Jadi Bentuk Lampau Itu Kondisinya Yang Diterjemahkan Yang Digambarkan Itu Jadi Beda Jadi Kebingungan Itu Wajar Sekali Gak Apa Karena Pengetahuan Kita Mengenai Karakteristik Verba Jangankan Bahasa Jepang Karakteristik Verba Indonesia Aja Kan Kita Susah Kadang Kita Gak Tau Gitu Apa Namanya Menggunakan Dan Memakai Apa Coba Bedanya Kan Susah Juga Itu Jadi Guna Guna Dan Menggunakan Memakai Gitu Kan Menggunakan Kalau Gunakan Menggunakan Harus Pakai Kan Di Belakangnya Karena Apa Karena Gunanya Itu Itu Bukan Verba Karena Gunanya Itu Adalah Sebuah Kondisi Kondisi Berguna Gitu Jadi Itu Yang Itu Yang Bikin Pusing Dan Kalau Yang Lain Dengar Jadi Pusing Udah Jangan Didengar Dilupain Aja Intinya Emang Susah Walaupun Denger Kadang Tidak 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 Berusaha Keras Tidak 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 Berhenti Berusaha Memahami Istirahat Dulu Seperti itu Huda Sang Jadi Ada Perbedaan Karakter Disitunya Di Verbanya Sendiri Jadi Kadang Misalnya Kayak Gini Misalnya Ini Saya Agak Melenceng Kemana Misalnya Memakai Baju Kiru Misalnya Kimono O Kiru Kalau Misalnya Kita Bikin Kalimat Kagami No Maede Kimono O Kite Imas Sama Sotsugyo Shiki No Tokini Kimono O Kite Imas Misalnya Itu Sebenarnya Apa yang Digambarkan Disitu Itu Dua Hal Yang Berbeda Misalnya Kagami No Maede Kimono Kite Imas Berarti Kita Di depan Kaca Sedang Memakai Sedang Memakai Tapi Kalau Sotsugyo Shiki No Tokini Kimono Kite Imas Itu Sudah Dalam Keadaan Memakai Itu Itu Bisa Seperti Jadi Memang Ribet Memang Ribet Kalian Gak Usah Memaksakan Untuk Berusaha Mengerti Apa yang Saya Omongin Kalau Gak Ngerti Gak Lupain Aja Gitu Ya Emang Terus Itu Juga Kalau Misalkan Itu Tadi Saya Bilang Kite Imas Misalkan Kita Pakainya Langsung Pakai Imas Itu Sebenarnya Spesifiknya Gimana Gimana Kalimat Kata Yang Pakai Te Imas Dengan Yang Pakai Mas Itu Gimana Gitu Spesifiknya Gitu Ini bedanya Te Imas Te Imas Gitu Sama Te Imas Gitu Jadi Saya Dulu Waktu Kecil Suka Beredang Dikali Gitu Kodomo No Toki Watashi Wa Yoku Kawade O Yogimashita Dengan Kodomo No Toki Watashi Wa Yoku Kawade O Yoyoyide Imasita Gitu Sebenarnya Sama Sebenarnya Sama Saja Berarti Menggambarkan Dulu Saya Apa Namanya Waktu Kecil Mandi Suka Mandi Dikali Gitu Pernah Mandi Dikali Gitu Hanya Saja Kalo Te Imasita Itu Lebih Menggambarkan Bahwa Kita Rutin Gitu Dulu Itu Dulu Kebiasaan Kita Dulu Dulu Saya Sering Banget Mandi Dikali Ini Kalo Misalnya Kita Mau Menggambarkan Runutan Rutinitas Kita Di Masa Lampau Itu Bisa Menggambarkan Dengan Kodomo No Toki Yoku Kawade Oyoide Imasita Seperti Itu Tapi Kalo Hanya Sekedar Mau Bilang Ya Dulu Saya Pernah Mandi Dikali Hanya Itu Saja Yang Mau Digambarkan Gak 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 Menyampaikan Bahwa Dulu Saya Sering Loh Saya Punya Aktivitas Kayak Gitu Dulu Rutin Misalnya Kalo Gak 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 Dasang Pertanyaannya Jadi Ini Kalo Untuk Temen Temen Yang Apa Namanya Gak 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 Ada Lagi Yang Mau Bertanya Atau Berkomentar Oke ya Baik Tidak Ada Terima Kasih Sekali Lagi Jadi Saya Masih Berharap Bahwa Kelas Ini Kita Bikin Kelas Ini Jadi Tempat Belajar Yang Ideal Ideal Tanpa Harus Mengkhawatirkan Nilai Tanpa Harus Takut Disalahkan Dengan Hasil Kerja Kita Itu Silahkan Kalian Bisa Menjadi Diri Kalian Sendiri Hasilkan Apa Yang Dihasilkan Oleh Pikiran Kalian Sendiri Kalo Orang Berpikir Itu Pasti Hasilnya Lebih Pencapaian Lebih Tinggi Kalo Cuman Pakai Mesin Pake Google Itu Ini Juga Asumsi Saya Mohon Maaf Kalo Saya Salah Kalo Begitu Literally Kalo Gak Berpikir Jadi Buat Apa Sesi Kuliah Ini Kalo Cuman Berakhir Dengan Menggunakan Google Translate Jadi Itu Harapan 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 Semoga Kalian Bisa Bekerja Sama Membujudkan Harapan Saya Kalau Ada Kendala Silahkan Misalnya Sensei Aduh Saya Waktunya Kurang Boleh Nggak Terlambat Dikit Sebenernya Kalo Ngobrol Gitu Saya Nggak Akan Bilang Kau Boleh Harus Ini Biasanya Si Yaudah Nggak Apa Apa Seperti Itu Ya Jadi Itu Dari Saya Hari Ini Sekali Lagi Terima Kasih Kalau Tidak Ada Pertemuan Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Saya Tetap Disini Terima Terima Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Bye Bye Terima 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 Selas itu Nya habis Nggak apa Ya Apa Oh Nggak apa Ada Sif Alhamdulillah Eh Lupa Dimatiin Uy